Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Setelah jadi bahan perbincangan, Kereji Rich Malang, Gilang Widya Pramana alias Juragan99 dan istri Sandi Purnama Sari akhirnya buka suara soal kepemilikan jet pribadi. Gilang dan istri Sandi Purnama Sari disindir berbagai pihak karena kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Bahkan belum lama ini keduanya mengaku telah membeli jet pribadi seharga Rp270 miliar. Namun seiring berjalan waktu, Gilang dan Sandi mulai dicurigai berbohong soal kabar membeli jet pribadi senilai Rp270 miliar. Dugaan itu muncul setelah beredar kabar soal stiker J99 Corp dan logo MS Glow sudah tak ada di badan pesawat mewah tersebut. Mengenai hal ini, pihak Juragan99 dan Sandi Purnama Sari menanggapi soal kepemilikan jet pribadinya. Menurut kuasa hukum Gilang dan Sandi, Arman Hanis, jet pribadi tersebut bukanlah milik kliennya, melainkan hanya pinjaman lantaran ada kontrak kerjasama. Atas hal itu, Arman menuturkan bahwa kerjasama dalam penggunaan jet pribadi tersebut sudah berakhir. Gilang dan Sandi dipastikan tidak lagi menggunakan jet pribadi itu. Masalah jet pribadi terdaftar atau tidak, Arman enggan menanggapi terlalu jauh. Sebelumnya sempat viral di media sosial, Juragan99 itu mengaku sudah membeli private jet seharga Rp270 miliar. Hal itu diutarakannya di depan salah satu influencer, sekaligus pecinta otomotif Fitra Eri Purwotomo. Sayangnya banyak pihak yang menyaksikan pengakuannya itu dan menyebut keduanya berbohong sebagai orang kaya. Bahkan banyak yang mencari tahu sejumlah kejanggalan yang ada di pesawat itu, termasuk ada kejanggalan pada nomor pelatnya. Jika memang benar pesawat itu dibelinya, maka pelat pesawat PK bukan N. Karena PK adalah pelat pesawat kepemilikan Indonesia, sedangkan N Amerika. Ada juga pengguna Twitter menyebut private jet milik Juragan99 atas nama KJ Edan. Namun KJ Edan telah mengklarifikasi isu tersebut sebagai hal yang tidak benar. KJ Edan yang bernama asli Onye Hendro Adiaksono ini melalui video yang diunggah di akun Instagram at KJ Edan mengatakan yang disebutkan di Medsos dan sebagainya menurutnya fitnah karena dirinya tidak mengenal orang yang bernama Gilang. Demikian global update kali ini. Ikuti terus berita terkini lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.